Halo teman-teman kucing, selamat datang kembali channel youtube nya Soko Kucing Ini adalah kucing gue yang black smoke, lucu, lincah dan juga sehat teman-teman Tapi ini buat kamu yang baru mau mengadopsi kucing Kamu akan menghadapi tantangan-tantangan tersendiri pada saat kamu pertama kali mengadopsi kucing nih teman-teman Jadi kucing yang baru diadopsi itu tidak langsung bermain-main seperti ini ya teman-teman Tapi ada juga yang memang langsung bermain seperti ini Cuman itu jarang sekali teman-teman Karena biasanya kucing-kucing yang baru pertama kali diadopsi itu Mereka butuh penyesuaian tempat, butuh juga penyesuaian dengan kamu sebagai pemilik barunya Terus juga ya kucing kamu habis dibawa jalan mungkin dari jauh tempat adopsinya Terus ke rumah kamu itu bisa aja kucing kamu mabuk perjalanan atau stres karena perjalanan Nah jadi tantangan-tantangan tersebut yang harus kamu hadapi pada saat kamu itu baru pertama kali mengadopsi kucing nih teman-teman Dan nanti tantangannya tidak beres sampai disitu aja Nanti setelah kamu adopsi kucing kamu juga harus melakukan bersih-bersih setiap hari loh teman-teman ya Harus rela ada benda-benda atau barang-barang yang dijatuhkan oleh kucing kamu nanti nih teman-teman Jadi ya sebisa mungkin kamu harus sudah tahu plus minusnya pada saat kamu itu akan merawat kucing ya teman-teman Jadi kucing itu tidak selamanya lucu seperti di video ini Nih kucing banyak ya, nggak selamanya lucu Tapi mereka itu kadang-kadang ngeselin juga Jadi buat kamu yang baru pertama kali mau mengadopsi kucing Ya siap-siap aja ya untuk konsekuensinya ketika kita sudah memutuskan untuk merawat mereka teman-teman Dan di video ini gue akan sedikit perlihatkan kegiatan gue setiap hari untuk merawat kucing-kucing gue ini teman-teman ya Jadi biasanya pagi-pagi itu gue sudah sibuk dengan yang namanya beres-beres kandang Mulai dari nyapu ruangan kucing gue nih kebetulan nih teman-teman ruangan kucing gue itu terpisah dengan ruangan orang ya Atau ruangan manusia atau dengan rumah Jadi kucing itu punya tempat tersendiri Tapi kadang-kadang mereka juga dilepas liarkan ke ruangan lain sih teman-teman Nah ini kandangnya sudah super kinclong nih teman-teman Jangan lupa juga untuk mengisi air minumnya ya Tadi gue sudah isi juga tempat makannya Setelah rapi, setelah beres, setelah dipel semuanya dengan menggunakan desinfektan Gue langsung siap-siap Ini ada kucing gue yang akan gue masukin lagi ke kandang ya Jadi kalau misalkan gue lagi beres-beres dia di kandang yang lain dulu Nah ini si Mugi teman-teman kucing gue yang sudah diberesin kandangnya Dan dia akan segera gue masukin lagi Karena gue punya dua jantan ya teman-teman Kalau misalkan dilepasin itu pasti akan berantem Jadi harus satu-satu kalau si Mugi di kandang Nanti jantan gue yang lain itu di luar kandang ya Biar gak berantem teman-teman Nah ini kamu harus perhatikan juga Ruangan bermain kucing itu pastiin semuanya udah bersih juga nih teman-teman Dan gue akan cari kucing-kucing gue yang lain ya Sementara si Mugi lagi makan di kandangnya Karena dia itu nyaman dengan suasana kandangnya Rapi, bersih dan kucing juga akan sehat ya teman-teman Nah ini kandang yang berikutnya yang akan gue lap-lap menggunakan kanebo Dan juga gue biasanya mencampur cairan pencuci piring dan juga karbol ya teman-teman Nah untuk kegiatan bersih-bersih ini dilakukan setiap hari Jadi buat kamu yang mungkin baru mau mengadopsi kucing Siap gak dengan ini semua teman-teman Harus bersih-bersih, harus membuat tempat mereka itu nyaman Supaya mereka itu sehat, supaya mereka itu gak jamuran gitu teman-teman Jadi bukan hal yang gampang sebenarnya untuk merawat kucing Apalagi gue yang punya kucing lumayan cukup banyak nih Nah teman-teman jadi setiap gue bersih-bersih ruangan kucing gue Setiap gue bersih-bersih kandang, kucing-kucing gue itu bebas mengakses ruangan kemanapun ya teman-teman Jadi waktunya mereka itu berkeliaran ya Jadi setelah nanti kandangnya udah bersih lagi Gue akan masukin mereka lagi dan gue selalu masukin mereka lagi ke dalam kandang Ya supaya tidak memberantakin atau gak berantakin ruangan-ruangan yang lain ya teman-teman Ini si hitam duluan yang gue masukin Karena yang lain masih di luar rumah ya Ini juga akan gue masukin nih teman-teman Semuanya pokoknya gue masukin Jadi kalau yang kitten-kitten ini biasanya satu ruangan itu diisi sama tiga kucing Tapi aman kok teman-teman soalnya kandang kucing gue kan lumayan cukup besar Jadi muat untuk tiga kucing ya Dan ini udah kucing yang kedua masuk Nah ini kucing yang terakhir Akan gue masukin lagi ke kandangnya Karena kandangnya udah bener-bener rapi ini teman-teman ya Jadi masih yakin nih mau merawat kucing di rumah teman-teman Dan mau capek-capek untuk merawat mereka Balik lagi ya pertanyaannya mungkin kamu harus bisa jawab sendiri Jadi buat kamu yang mau mengadopsi kucing Atau baru berniat untuk mengadopsi kucing Please kamu pikirin lagi Apakah kamu siap dengan hal ini ya Belum lagi kamu itu ada benda yang dijatuhin Karena memang mereka lagi senang main Belum lagi kamu harus bersih-bersih semuanya Membelikan pakan, membelikan vitamin dan yang lain-lain teman-teman oke See you next video Semoga membantu nih sedikit gambaran Buat kamu yang mau mengadopsi kucing baru Jadi ada tantangan-tantangan tersendiri Pada saat kamu itu merawat mereka ya teman-teman Jadi bukan cuma sekedar memberikan makan Memberikan minum, nyerokin pupnya Tapi ada yang harus kamu kerjakan hal-hal lain ya teman-teman Karena merawat kucing itu rumah akan sedikit berantakan Kalau misalkan mereka itu bisa mengakses ke ruangan yang lain Atau misalkan kamu biarin aja Di ruangan menyatu dengan ruangan kita sendiri gitu teman-teman See you next video, bye